Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 2 hebat yang sedang menyelesaikan video pembelajaran ini Masih di channel Junedi Fayad Kali ini kita akan membahas materi Dimana materi yang akan kita bahas merupakan Ke-14 dari muatan pelajaran PLBJ Ada pun materi yang akan kita bahas Seperti yang kita lihat di gambar Fasilitas umum Fosyandu Nah Fosyandu ini biasanya terdapat di rukun warga ya Yang bisa kita nikmati siapapun kita sebagai warga bangsa Indonesia Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah Yang pertama mampu mengenal fasilitas umum Kemudian mampu menjelaskan manfaat fasilitas umum Fosyandu Dua hal ini merupakan target pada video pembelajaran kita kali ini Oleh karenanya untuk anak-anak hebat kelas 2 Silahkan kamu pahami, cermati video ini dengan baik Agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan Mengenal fasilitas umum Fosyandu Kita lihat gambarnya ya Di sini ada gambar seorang anak yang sedang ditimbang oleh kader Fosyandu Edo punya adik kecil bernama Selin Selin masih berumur 2 tahun Setiap bulan ibu membawakan Selin ke Fosyandu Di Fosyandu selin ditimbang oleh petugas Selin juga diberi imunisasi oleh bidan dari puskesmas Selain itu juga diberi makanan tambahan gizi Seperti bubur kacang hijau, roti, dan susu Dan ini biasanya kalau ke Fosyandu dapat ini ya Minimal bubur kacang hijau Fosyandu kepanjangan dari pos pelayanan terpadu Fosyandu merupakan kegiatan dasar yang diselenggarakan oleh, dari, dan bersama masyarakat Fosyandu dapat dilakukan di balai desa, kantor RW, kantor RT, atau di rumah warga Selain petugas dari puskesmas Fosyandu juga dibantu oleh ibu-ibu PKK Dan reolawan dari masyarakat sekitar Penyelenggaraan Fosyandu berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat Dan ini contohnya ya Fosyandu yang ada di lingkungan sekitar masyarakat yang dapat dijangkau Ada yang sedang diperiksa oleh ibu bidan dari puskesmas Dan ada yang setelah diperiksa ya Diberikan bubur kacang hijau nih contohnya nih Disini ada gambarnya Dan nama Fosyandunya adalah yang bawah pojok kanan Bawah, Fosyandu Mawar Manfaat Fosyandu Kita lihat gambarnya Nah disini ada gambar ya Kegiatan yang berlangsung di Fosyandu Anissa tinggal di RW 01 Di RW 01 ada Fosyandu Mawar Kegiatan Fosyandu berada di kantor RW Fosyandu Mawar mengadakan kegiatan sebulan sekali Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap minggu pertama Adik Anissa masih berumur 1 tahun Ibu Anissa membawa adik ke Fosyandu Nah ini contohnya ya Yang ditimbang adalah adik Anissa yang masih berumur 1 tahun Di kantor RW sudah banyak orang Terlihat petugas atau kader sedang merapikan meja Untuk pelayanan Fosyandu Jadi ada yang merapikan Mengatur tata letaknya Dan banyak orang juga yang sudah datang Dan ini aktivitas yang ada di Fosyandu Ada yang sedang rapi-rapi Yang kita lihat ya di pojok kanan bawah Mengatur timbangan Dan ada yang sedang ditimbang anak bayi ya Oleh kader Fosyandu Untuk menimbang berat badan mengetahuinya Langkah kegiatan Fosyandu Pelaksanaan Fosyandu ada tata caranya Petugas meja ada 1-4 Dilaksanakan oleh kader Fosyandu Meja 5 dilaksanakan oleh petugas dari Puskesmas Langkah kegiatannya Meja pertama pendaftaran oleh kader Fosyandu Jadi yang datang Siapapun ibu-ibu yang membawa balita Silakan melakukan pendaftaran di meja 1 ini Kemudian meja 2 Dilakukan setelah mendaftar Penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang oleh kader Fosyandu Meja 3 pengisian KMS Hasil dari menimbang dan pemantauan tumbuh kembang Dicatat di kartu Menuju sehat atau KMS oleh kader Fosyandu Meja 4 pemberian kapsel vitamin A Setelah diisi KMSnya Dan pemberian makanan tambahan Seperti contoh yang tadi sudah kita bahas di awal ya Yaitu bubur kacang hijau dicampur roti Yang tersedia jika disediakan oleh Fosyandu tersebut Meja 5 berisikan pelayanan kesehatan dari Puskesmas yang bertugas bisa dokter atau beda Jadi setelah 1 sampai 4 kemudian diberikan arahan Tentang kondisi balita yang sedang diperiksa ya Pali dokter atau bidan dari Puskesmas Manfaat Fosyandu Kalau tadi langkah-langkahnya Sekarang kita melihat manfaat Fosyandu Kegiatan di Fosyandu banyak manfaatnya Terutama untuk kesehatan ibu dan anak Ada pun manfaatnya antara lain Yang pertama mengetahui perkembangan berat dan tinggi badan si kecil setiap bulan Ini penting ya Karena kalau kita tidak melakukan ini Kita tidak tahu nih perkembangannya Berat badannya naik atau enggak Tingginya naik atau enggak juga Dua dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan Nah ini juga penting Kalau tidak mengalami beratnya bertambah Tingginya bertambah Kita dapat berkonsultasi Tanya jawab dengan dokter atau bidan dari Puskesmas Ketiga dapat mengontrol gizi si kecil Ibu dapat mencari tahu seputar gizi seimbang buat anak bayinya Jadi kalau berat badannya tidak nambah Maka kita dapat mengetahui gizi yang dapat diberikan Untuk usia yang dimiliki oleh seorang anak balita yang dibutuhkannya Keempat mendapatkan imunisasi Si kecil dapat imunisasi untuk mencegah penyakit Ada bermacam-macam imunisasi yang diberikan Misalnya imunisasi BDCG, BPT, campak, dan hepatitis Ini biasanya imunisasi yang diberikan selama 0-9 bulan Bahkan sampai 18 bulan Dan ini ada di posyandu Jika tidak ada Maka kita bisa beralih ke Puskesmas Yang kelima mendapatkan vitamin A Vitamin A dapat diberikan setiap 6 bulan sekali Si kecil sangat membutuhkan vitamin A Untuk meningkatkan kekuatan mata Jadi sangat penting ya Kalau kita belikan lumayan harganya Maka dengan hadir di posyandu Dapat gratis vitamin A Untuk balita yang dimiliki Setelah kamu menyaksikan video ini Dari awal hingga akhir Kemudian kamu mendapatkan soal seperti berikut Silakan kamu jawab soal-soal ini dengan jawaban yang benar dan tepat Karena soal ini diambil Atau diperoleh dari pembahasan dari materi yang tadi sudah dijelaskan Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri Tanpa meminta atau menerima dari bantuan orang lain Jika kamu kesulitan Silakan mengulang kembali video ini dari awal hingga akhir Mudah-mudahan dengan cara tersebut Kamu dapat mendapatkan jawaban yang sedang kamu cari Selamat mengerjakan Selamat mencoba Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini Semoga dengan kamu menyaksikan video ini Kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu Sekian dari saya Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton